Intro Memang sejak tahun 2020 ya kita sudah mencanangkan untuk kegiatan penanaman anggur Nah kebetulan ini kelanjutan lah kita punya kebun cikal bakalnya ada kebun imut sinakal ya di RW6 Nah RWRW lain kita getuk tularkan lah semua jadi biar bisa jadi ikon lah tadinya awalnya kita ingin Malakasari ini bisa jadi ikon anggur di kota administrasi Jakarta Timur Tapi dengan seiringnya waktu kemarin pencanangan program anggur ya kampung anggur di seluruh kota administrasi Jakarta Timur Alhamdulillah keluar makasari bisa berpartisipasi untuk kegiatan tersebut Alhamdulillah Pak RW ya sudah mendukung dengan kegiatan ini dengan sebelumnya juga mendapat pembekalan Ya kebetulan kita punya penggerak ya Pak Yatno itu selaku penggerak dari pembibitan serta penanaman budidaya anggur Ya jikal bakal dari sana kita minta bibitnya terus ada pembekalan pelatihan untuk penanamannya Jadi bisa diprogram kapan berbuah gitu kan karena sifatnya anggur ini sebetulnya buah sepanjang tahun Alhamdulillah partisipasi dari segenap unsur masyarakat baik RW, RT, LMK seluruh lapisan masyarakat di RW05 khususnya ini Pada umumnya di Kelurahan Malakasari terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah berjalan dua tahun ini Menggugah terus ya kesadaran warga akan disituin protokol kesehatan Samping itu juga ada himbaran lain lah mengenai peribadatan terus kewaspadaan terhadap curahan masyarakat juga ada Semangatnya seperti itu, semangatnya dari warga masyarakat kita apresiasi sekali karena dan apa semua ini kita bangun dari bawah ya Dari masyarakat, masyarakatnya ikut bangkit insya Allah lah semua akan bangkit termasuk juga ekonominya Ya kita sebenarnya sudah sebagaimana dikatakan Pak Lurah tadi memang sudah ada sekitar dua tahun yang lalu program anggurisasi kita sebutnya ini Makanya disini sampai disebut gang anggur itu sebenarnya cikal bakalnya disini masih ada lagi sih sebenarnya di sebelah sana Banyak, antur semua ya, cuman belum-belum berhasil Belum berhasil dalam artian belum merata indahnya gitu loh Nah mudah-mudahan dengan berbagai motivasi terutama baik dari SKPD sek ini ya Maupun dari NGO-NGO luar yang sudah istilahnya mengapresiasi kegiatan ini mudah-mudahan ke depan Terutamanya di lingkungan RW05 ini akan lebih bergairah lagi Kami bukan hanya sekedar anggur sebenarnya, ada kegiatan-kegiatan lain yang justru sudah lebih produktif dari anggur Yaitu hidroponik, kita punya KWT, kelompok wanita tani yang mereka sudah berproduksi termasuk juga beliau ini Beliau ini adalah Pak Robi ini pengelola kebun kita, beliau itu insinyur pertanian Jadi pengelola kebun hidroponik dan sudah pemasarannya sudah berjalan Nah itu yang lebih sudah nyata manfaatnya bagi masyarakat, yaitu tadi di kebun kita sebenarnya Nah kalau untuk anggur ini, kita terus terang saja memang belum berproduksi secara maksimal Ya maksimal dan ini, dan komersial ya, masih sekedar wapas-wapas dikonsumsi sendirilah Biasa, nah tapi kalau yang untuk pertanian memang sudah berjalan Jadi seperti itulah kira-kira kegiatan ini, Alhamdulillah memang didukung kita dari pemerintahan Ada KPKP juga memang rutin membina kita Bahkan dari NGO-NGO luar juga kemarin, kayak dari Astra, dari Tani, Tani apa namanya Tani, itu mereka sudah mendukung Bahkan mau memberi kita pendanaan katanya waktu itu, tapi kan belum Karena kita takut juga NPL-nya nanti kacau nih Nah jadi kira-kira seperti itu, mudah-mudahan ke depan ya Walaupun ini tadi triggernya adalah karena COVID, tapi mudah-mudahan ini menjadi langgang dan terus berkembang ke depan Terima kasih telah menonton!